Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini guys baik disini saya akan menyampaikan informasi ya terkait tentara di Palestina ini saya baru tahu ini kawan dikutip dari media online news.onlineindo.tv dengan judul terungkap ini alasan kenapa Palestina tak punya tentara itu ya Palestina dan Israel memang diketahui memiliki hubungan yang tak harmonis ternyata ternyata tak ada fakta menarik dari sana yakni Palestina dilaporkan tidak punya tentara ini membuat kekuatan Israel dan Palestina menjadi tidak seimbang sebab Palestina tidak punya negara nyata serta tentara reguler jadi tidak punya banyak kekuatan untuk membela diri melangsir TRT war Israel punya pasukan yang lengkap dari pasukan bersenjata dan senjata yang diproduksi oleh industri militer dalam negeri dan merupakan salah satu eksportir terbesar dunia Israel diketahui menjual senjata ke negara-negara besar seperti Rusia Amerika Serikat dan Eropa sementara itu menurut laman welcome to Palestina pada tahun 2017 lalu menuliskan di Palestina ada pasukan keamanan pasukan nasional Palestina pasukan itu merupakan pasukan keamanan para militer otoritas nasional Palestina atau PNA mencakup pasukan keamanan kecuali pengawal presiden pasukan keamanan dalam negeri dan intelijen umum pasukan beroperasi di daerah yang dikenalkan oleh PNA dan ini terjadi sejak persetujuan Oslo pada tahun 2004 organisasi dibawa layanan keamanan Palestina yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan hukum secara umum PNA dan Israel juga dilaporkan memiliki perjanjian bilateral ini membuat adanya pembatasan ukuran persenyataan dan struktur kekuatan perjanjian itu merupakan eh perjanjian itu memberikan hak istimewa bagi Israel yakni untuk meninjau calon yang direkrut serta menaham persetujuan per tahun 2007 ada 42 ribu di bawah pasukan keamanan tersebut dikutip Sabtu 30 April 2022 ya kawan ternyata tidak ada tentara di Israel kayak kita ya pantasan terus Pak Belur ya kalaupun ada yang selama ini perlawanan-perlawanan itu kan oh pejuang-pejuang ya ini mirip-mirip ceritanya dengan di Afganistan tapi agak bisa menang ya sekian 20 tahun ya ini juga mirip-mirip kita ya tahun 1945 sampai 1949 ya kan sebelum masuk se-era 1945 Indonesia ini kan belum punya tentara ya belum punya tentara Indonesia kalaupun ada dulunya sebelumnya namanya PETA atau KENIL itu kan kalau KENIL kan tentaranya Belanda benar kan PETA itu tentaranya Jepang dulunya ya ikut Jepang sebelum tahun 1945 nah setelah tahun 1945 17 Agustus 1945 ya kan tentara PETA yang dilatih oleh Jepang dan tentara KENIL yang Belanda ya muncul lagi ya tahun 1945 nah KENIL kalau KENIL itu buatan Belanda tentaranya nah di saat itu sebagian baru sedikit negara di dunia yang mengakui keberadaan Indonesia nah sebenarnya kita udah punya tentara tapi bagi penjajah itu bukan tentara tapi ekstremis-ekstremis sama lah yang di Palestina sekarang sebenarnya Palestina itu punya tentara cuma tidak direken tidak dihitung oleh penjajah samalah nih yang Afganistan akhir-akhir beberapa waktu bulan lalu ya kan dimana Taliban itu adalah bukan tentara menurut penjajah waktu itu tapi setelah 20 tahun kemudian berbalik ya kan pendudukan bangsa asin di Afganistan selesai samalah di Indonesia kalau di Indonesia 5 tahun ya 5 tahun pendudukan ya kan dari tahun 1945 sampai eh 49 berarti kita 5 tahun lah itu sekitar ya jalan 5 tahun ini Palestina yang sudah lama berjalan ini tidak selesai-selesai guys ya kalau dibilang saya bertak kalau disini tidak ada tentara tidak ada tentaranya tetapi bagi mereka ya adalah tentara ya seperti kita dulu lah dan disini saya mengajak kepada saudara-saudaraku apapun agamanya apapun sukunya sesama anak bangsa Indonesia saya mengajak mari kita tetap mari kita tetap mendoakan agar ya kan Palestina dan Israel bisa segera berdamai ya mereka bisa berdiri berdampingan ya berdiri sendiri berdampingan ya negara Israel negara Palestina negara Israel berdiri kita doakan biar segera segera itu terujuk kawan yang sekarang ini masih ribut masalah yang kita lahan ya yang kita batas ini masih ributnya disitu itu saja kawan semoga ini ada mempatnya dan apalagi di bulan suci Ramadhan ini kita saling mendoakan ya misi-misi komodis yang yang memiliki kelebihan rejeki silakan bantu ya saudara-saudara kita yang ada kekurangan ya terlebih yang ada di negara kita karena di negara kita ini masih ya masih banyak yang butuh uluran tangan-tangan para dermawan ya apalagi ini mau hari idul fitri mungkin masih ada yang masih ingin beli daging atau mungkin ayam tapi tidak punya duit untuk merayakan hari idul fitri ya semoga saudaraku bisa segera ada dapatlah dari tangan-tangan para dermawan dan bagi yang tidak memiliki apa-apa jangan dipaksakan untuk beli daging beli ayam untuk menyambut hari raya idul fitri jangan dipaksa dengan cara mengutang jangan kawan ya kan ya mudah-mudahan lancar semua ini saja kawan selamat hari raya idul fitri salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka engkair harga mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati